Selamat pagi. Selamat pagi Pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke sekolah MTS Nurul Ulum, yang letaknya berada di Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. MTS Nurul Ulum merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya yaitu Bapak Mahfud Effendi yang cukup berkompeten dalam mengatur sekolah yang dipimpinnya. Dari segi lingkungan sekolah pun terlihat lingkungan sekolah yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah MTS Nurul Ulum Kota Gajah. Tidak hanya itu kepala sekolah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah seperti menerapkan 5M khususnya semua staff dan tenaga pendidik, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Kepala sekolah MTS Nurul Ulum sangat memperhatikan sisi kemajuan sekolah serta semua tenaga pendidik bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada semua siswa-siswi MTS Nurul Ulum. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam sekolah sangat baik dan terawat rapi. Bangunan-bangunan sekolah pun tampak tertata baik dan bersih, hal ini bertujuan agar murid dapat sekolah dan belajar dengan nyaman. MTS Nurul Ulung Kota Gajah MTS Nurul Ulung Kota Gajah Dan non-akademik Dari segi pendidikan pun MTS Nurul Ulung Kota Gajah Mampu mewujudkan lulusan yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional Dengan kemampuan non-akademik Serta mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, kreatif serta inovatif Berikut keterangan pihak sekolah MTS Nurul Ulung Kota Gajah Kepada kru RN TV Lampung yang bertugas Selamat siang Bisa sebutkan nama kita siapa? Kelas berapa disini? Nama saya Muhammad Pari Febriat Dari kelas 9B Sebagai salah satu murid yang berprestasi Bisa diterangkan sedikit prestasi apa saja yang sudah kita raih? Kemarin mulai lomba KSM Lomba KSM dikat kabupaten Dijang studi PS Untuk kesannya sendiri nih Selama adik menempuh pendidikan di MTS Nurul Ulung ini Kesannya apa nih? Saya bangga setelah di MTS Nurul Ulung ini Berhubungnya agak baik Agak perhatian Temennya baik-baik juga Selama Pak Mahfud sebagai kepala MTS kita yang mimpin MTS ini Gimana nih pendapat adik tentang Pak Mahfud? Pak Mahfud itu perhatian terhadap siswa yang berprestasi Beri motivasi Bertanggung jawab Oke, ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke, terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini Nama Amalia Sandi SK Saya mengajar bidang studi GTS Dan saya juga menjabat sebagai Pemindah usis di MTS Menurut Ulung Kota 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 ini Untuk Kedepannya Saya mengharapkan MTS Menurut Ulung ini Menjadikan Salah satu lembaga pendidikan Yang berbasis agama Yang tidak kalah dengan pendidikan Yang telah ada Yang berpendidikan Selain pendidikan agama atau SMP Atau sekelas yang sederhajar dengan MTS Selain itu Kami mengharapkan kepada Semua pemangku Kepentingan Untuk membangkan dan memajukan Di sekolah-sekolah MTS Mari kita bekerjasama Kita terus maju Kita berikan Yang terbaik Untuk anak didik kita Semoga pendidikan kita Semakin maju Dan semoga Indonesia ini menjadi Negara yang Maju dengan Pendidikan Yang tinggi Pula Demikian Saya Otas nama Guru dari MTS Menurut Ulung Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih